Jangan menganggap bahwa dengan bersakat akan mengurangi kekayaan Tapi justru dengan bersakat Ataupun infak dan sodakah Itu akan membawakan keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika Dalam podcast Kabar Banten Kita masih membahas soal jakat Kemarin sudah membahas Jakat dengan banyak bidang tamu Kali ini spesial saya Dengan Wakil ketua Basas Banten bidang pengumpulan Sudah hadir bersama saya Bapak Haji Janel Abidin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seger sehat ya Pak Alhamdulillah Walaupun pengumpulan Bukan pekerjaan yang mudah Tapi kelihatannya Optimis terus Dan kemarin Di diskusi saya terkejut Ketika kemudian bicara potensi Jakat Banten Hampir satu APBD Melebihi kalau dilihat dari PAD Kalau APBD memang dibawah sedikit 11,03 triliun Dan sekarang mungkin Kita masih jauh ya Pak Masih jauh Jadi antara potensi Dengan realitas itu Memang masih jauh Tentu Pak Haji Janel Sebagai yang Bertanggung jawab Dalam pengumpulan Sebetulnya Pak Seperti apa sih Pak Proses pengumpulan Jakat di Basas Banten itu Ya jadi Memang pengumpulan ini Dianggap Strategis Memang strategis Karena Akan melentukan Terhadap Proyeksi dalam Kaitan dengan Pendistribusian Pemberdayaan Sebagainya Sehingga kemudian Bahwa Kalau tak pertanyaan Yang saya Misalnya Bagaimana cara Atau sumbernya Dari mana saja Paling utama Sumber dari Basnas itu Adalah Paramuzaki Jadi orang Yang Diberikan kemampuan Untuk mengeluarkan Sakatnya Nah ini Sebenarnya tentu Untuk mencari Paramuzaki itu Bisa dengan Berbagai model Jadi sesuai dengan Undang-undang yang ada Kemudian dengan Apa Edalan para menteri Yang ada juga Salah satunya adalah Bagaimana kita Menggali Sakat dari ASN Ya Itu Itu yang Sehingga kemudian Atas dasar Regulasi-regulasi Yang ada itu ASN Merasa terpanggil Untuk kemudian Menyalurkan Sakatnya Melalui Basnas Jadi sekarang Mayoritas dari ASN Mayoritas dalam Pengertian Pemasukan Iya Sebab Misalnya Di setiap Apa Kelembagaan Pemerintah Kepala Dinas Atau di Dinas-dinas Ataupun di Apa Lembaga Pemerintah Vertikal Misalnya Kejaksaan Kementerian Agama Dan sebagainya Itu Alhamdulillah Sudah Kita Sudah Kita Upayakan Agar Pegawai Tadi ASN Tidak itu Yaitu Untuk Menyalurkan Sakatnya Melalui Basnas Profsi Banten Sudah Tentu Tadi Levelnya Level Provinsi Sehingga Misalnya Kalau saya Katakan Di sisi Pengumpulan Itu Alhamdulillah UPZ Provinsi Banten Itu Sebulan Kurang lebih 1,5 Sampai 1,6 Milyar Itu Pemprov Baru Dari UPZ Pemprov Banten Nah Kemudian Lain lagi Dari Kejaksaan Dari Pengadilan Tinggi Di luar Pemprov Partikola Tapi Setingkat Lembaga Lembaga Struktur Setingkat Provinsi Nah Itu Memang Kita Juga Secara Proaktif Untuk Mengingatkan Dan Mengadakan Komunikasi Dengan Lembaga Lembaga Yang Bersang Jadi Kalau Dilihat Dari Pengumpulan Yang Didominasi Lembaga Itu Berarti Pendekatannya Sistem Sebenarnya Tidak Sistem Ansis Tapi Emang Karena Dalam Undang Itu Emang Sudah Disinggung Tentang Bagaimana Para ASN Dengan Zakat Profesional Dengan Zakat Profesinya Maka Peluang Itulah Menjadikan Modal Kami Untuk Bagaimana Supaya Zakat ASN Ini Lebih Signifikan Dan Selain Dari ASN Kita Juga Ada Beberapa Perusahaan Alhamdulillah Swasta Yang Sudah Menyalurkan Zakat Ke Basis Profesional Banten Juga Paramuzaki Paramuzaki Individual Jadi Orang Yang Mengeluarkan Zakat Secara Pribadi Nah Itu Juga Nah Ini Tidak Dibatasi Apakah Mau ke Basis Provinsi Mau ke Basis Kabupaten Atau Perusahaan Kota Dari ASN Itu Sekitar 1,5 Atau 1,6 Maka Kemudian Dengan Individual Dan Para Pengusaha Di luar Itu Sekitar 2, Lebih Perbulan Itu Kita Bisa Mengumpulkan Sementara Dilihat Dari Target Tadi Eh Bukan Target Dari Potensi Itu Sangat Yau Dan Tahun Ini Kami Mentargetkan 23,23 Sekian Kalau tidak Salah 23,5 Miliar Dan Alhamdulillah Sampai Hari Ini Kira-kira Insya Allah Akan Tercapai Dan Mudah-mudahan Melebihi Daripada Target Sebagaimana Kami Juga Pada Tahun 2022 Ini Yang Berjalan Ini Nah Pada Tahun 2021 Itu Punya Target Kita Alhamdulillah Sudah Tersampai Kenaikan Dari Tahun Ketahun Dari Tahun Kalau Tidak Salah Target Kita Di Tahun 2022 Ini 2,3 Ya 2,3 Eh 23 Lebih Miliar Yang Dulu Itu 18 Miliar Itu Sekitar Cukup Signifikan Sekitar 5 Miliar Dari Dari Tahun Yang Berlangsung Kena Tahun Yang Apa Namanya Sekitar 5 Miliaran Kira Kira Dan Ini Sudah Tentu Tidak Semata Usaha Kami Yang Maksimal Dari Bidang Pengumpulan Tapi Bisa Jadi Kesadaran Para Muzaki Kena Masifnya Misalnya Publikasi Dan Sebagainya Dan Mudah-mudahan Juga Ada Kepercayaan Yang Telah Kami Apa Namanya Kelola Uang Zakat Para Muzaki Itu Sehingga Alhamdulillah Relatif Dari Tahun Ketahun Itu Tetap Naik Nah Kalau Dilihat Zakat Itu Wajib Betul Artinya Kalau Mungkin Lembaga Sekurang Bisa Pendekatan Struktural Komando Yang Individual Itu Apa Sifat Kendalanya Dan Kalau Kita Lihat Karena Ini Juga Wajiban Tentu Men Sosialisasikan Jakat Bagian Dari Da'wal Millenial Cukup Besar Masuk Sekolah Jadi Memang Kami Ada Upaya Penganekaragaman Dari Sisi Upaya Untuk Bagaimana Optimalisasi Pengumpulan Jadi Ada Program Yang Sebut Dengan Basnas Gustu Kampus Jadi Salah Satu Yang Tadi Disebutkan Oleh Paya Tentang Millenial Itu Itu Sasarannya Memang Bagaimana Memberikan Kesadaran Kepada Para Mahasiswa Bukan Kita Menjadi Menjadikan Mereka Target Sebagai Para Muzaki Kena Posisinya Mereka Sebagai Mahasiswa Tapi Adanya Terbangun Sebuah Kesadaran Bahwa Kewajibannya Zakat Dan Bagaimana Zakat Memberikan Penguruh Positif Dalam Kaitan Dengan Mengurangi Kemiskinan Dan Mesejahterakan Umat Sehingga Setidaknya Kami Berharap Bahwa Acara Program Istri Agustu Kampus Tadi Itu Dan Itu Di Beberapa Universitas Kami Laksanakan Ingin Memberikan Semacam Informasi Yang Menjadikan Itu Sebagai Suatu Hal Yang Mereka Harus Fahami Dan Sejak Ini Yang Kemudian Bisa Mendukung Terhadap Bagaimana Upaya-upaya Basnas Baik Dalam Konteks Pengumpulan Maupun Dalam Konteks Pendaya Gunaan Dan Kami Melibatkan Itu Sehingga Dalam Di Beberapa Misalnya Ada Event-event Ketika Bulan Puasa Dalam Hal Apa Namanya Fundraising Itu Cukup Besar Perhatian Perhatian Dari Mereka Untuk Menjadi Relawan Relawan Yang Kita Rekrut Untuk Sama-sama Bagaimana Optimalisasi Dalam konteks Pengumpulan Zakat Dan Juga Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Dan Pendaya Gunaan Zakat Itu Apalagi Banten Daerah Religis Kalau Dilihat Dengan Daerah Lain Dari Presentasi Mungkin Dari Potensi Dengan Realisasi Banten Tergolong Lebih Tinggi Dengan Daerah Lain Kalau Dilihat Dari Sebenarnya Kalau Menilai Kita Sendiri KGR Gitu Bahwa Prestasi Yang Kita Dapatkan Penghargaan Maksud Saya Penghargaan Yang Kami Dapatkan Itu Mulai Tahun 2014 Sampai Akhir Akhir Ini Kita Selalu Mendapatkan Penghargaan Yang Cukup Cukup Tinggi Itu Penghargaan Dari Kementerian Dan Dari Basnas Sebagai Pengelola Zakat Terbaik Kemudian Juga Penghargaan Kepada Pimpinan Daerah Kepala Daerah Terbaik Dan mereka Mendukung Program Basnas Tahun 21 Kita Juga Mendapatkan Penghargaan Pengumpulan Terbaik Tahun 20 2020 2021 Itu Ada Penghargaan Brands Basna Baik Dan Terakhir Itu Dari Lembaga Ivi Jadi Institut Fundraising Indonesia Itu Alhamdulillah Kita Itu Viac Swasta Yang Menilai Kita Mendapatkan Bintang Empat Paling Terbaik Basnas Dalam Konteks Fundraising Jadi Kami Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Inilah Kami Begitu Atau Seperti Apa Sehingga Saya Nanti Terkesan Kemudian GRT Ingin Dialong Tapi Silahkan Silahkan Dilihat Bila perlu Diselancar Tentang Prestasi Basnas Produksi Banten Artinya Kalau secara Lembaga Sudah Transparansi Akuntables Selesai Bahkan Akuntan Publik Mulai Dari Terbentuk Lembaga Basnas Sampai Hari Ini Itu Alhamdulillah Selalu WTP Selalu Wajar Artinya Bahwa Soal Potensi Tadi Bisa Dari Lembaga Sudah Selesai Kalau kita Bicara Tadi Ya Apa Namanya Transparansi Terpercayalah Insya Insya Mudah Mudah Nah Ketika Kemudian Soal Potensi Jakarta Tadi Itu Bahwa Ini Disosialisasi Atau Memang Kesadaran Jadi Memang Sebenarnya Tidak Bisa Kesadarkan Oleh Basnas Sendiri Soal Begini Pak Yadi Ketika Berbicara Tentang Apa Namanya Bagaimana Basnas Bisa Melakukan Perannya Sebagai Filantropi Dari Apa Namanya Atau Bahkan Sebagai Salah Satu Insumen Ekonomi Yang Dalam Islam Itu Zakat Menjadi Insumen Ekonomi Yang Paling Pokok Begitu Itu Dan Bagaimana Kemudian Zakat Didistribusikan Kan 8 Asnaf Jadi Ada Fakir Miskin Amilin Kemudian Mu'alaf Kemudian Ada Warimin Dan Seterusnya Nah Itu Nyaris Kesemuanya Itu Adalah Memang Orang-orang Yang perlu Perhatian Oleh Kita Dan Perhatian Itu Sebenarnya Kalau Berbicara Tentang Konteks Negara Itu Sebenarnya Tanggung Jawab Negara Itu Diluar Persoalan Basnas Sebagai Instumen Keagamaan Undang-undang 45 Saya kira Menjelaskan Tentang Itu Nah Adanya Zakat Ini Ini Mestinya Menjadi Sebuah Upaya Baik Dari Apa Namanya Kelompok Umat Sebagai Komunitas Umat Maupun Sebagai Negara Untuk Bagaimana Secara Signifikan Sebenarnya Kalau Kalau Tadi Potensi Misalnya Banten Saja 11,03 Triliun Dan Kemudian Apa PAD Itu Sekitar 7 Atau 8 Triliun Atau Mungkin 9 Kira-kira Seperti Itu Kemudian Kalau APBD Sekitar 13-14 Triliun Coba Bayangkan Dengan 11,03 Triliun Itu Kira-kira Melihat Kondisi Umat Yang Sangat Memerlukan Terhadap Peningkatan Sehatan Mengurangi Kirmiskinan Apa Itu Bukan Potensi Yang Bisa Membantu Pemerintah Jadi Kalau Dilihat Dari Hitung-hitungan Katakan 11,03 Triliun Itu Potensi Dan APBD 13-14 Triliun Kan Berarti Menjadi Berapa 24 Triliun Dan Masyarakat Yang Bisa Terkelola Dan Wabil khusus Karena Itu Persoalannya Sudah Ada Asnaf Sudah Jelas Para Mustahiknya Itu Kesejahteraan Pasti Akan Meningkat Berlapis Anggaran Berlapis Dan Bisa Atau Mungkin Kalau Boleh Katakan Oke Pemerintah Mungkin Tidak Terlalu Banyak Anggaran Untuk Sosial Kemasyarakat Dan Kena Jakat Saja Sudah Semikian Kalau APBD Kan Ada Buat Banyak Pegawai Ini Full Ini Full Nah Kalau Dari Konsep Bahasa Sendiri Soal Berkatakan Ekonomi Seperti Sekarang Sudah Berjalan Seperti Apa Sebenarnya Gini Pak Yadi Saya Berobsesi Sebenarnya Bahwa Tidak Tidak Harus Menjadi Obsesi Ada Sebuah Keinginan Ada Kajian Ataupun Penelitian Sebenarnya Sampai Seberapa Jauh Peran Sakat Dalam Konteks Mengantaskan Kemiskinan Di Provinsi Banten Jadi Kalau Sekarang Misalnya Kita Punya Katakan 23 Triliun Di Provinsi Banten Dan Kabupaten Kota Sekitar 150 60 Milyar Dengan Basnes Provinsi Banten Nah Artinya Bahwa Sakat Yang Sudah Dirai Semikian Rupa Itu Dimana Si Posisinya Atau Kira-kira Berapa Prosen Si Nah Ini Sudah Tentu Kami Akan Ada Kesulitan Tanpa Kerjasama Makanya Saya Pernah Berbicara Dengan Bapeda Dalam Kaitan Dengan Bagaimana Kemudian Ada sebuah Perencanaan Yang bersifat Sinerjis Antara Basnes Di Satu Sisi Dengan Bapeda Di Sisi Yang Lain Tapi Khusus Dalam Konteks Sosial Ekonomi Nah Sehingga Misalnya Kalau Perencanaan Di Bapeda Yang Kemudian Diwakili oleh Dinsos Umamanya Oleh Kepala Dinas Sosial Itu Semua Program Apa Saja Dan Apa Yang Akan Dilakukan Dinsos Dalam Rangka Peningkatan Kejahteraan Pengurangan Kemiskinan Atau Bahkan Pengurangan Angka Pengangguran Nah Setelah Dipetakan Begitu Nah Kita Ngobrol Dengan Basnes Basnes Punya Potensi Berapa Nah Maksud saya Bahwa Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemda Apakah Melalui Perencanaan Dari Bapeda Kemudian Di Itu Pada Dinas Sosial Itu Kemudian Pasti Ada Blank Saya Merasa Yakin Ada Blank Blank Spot Yang Tidak Bisa Apa Namanya Yang Tidak Tersentuh Nah Keinginan Saya Atau Setidaknya Ada Pemikiran Bagaimana Blank Spot Itu Diisi Oleh Basnes Nah Sehingga Asas Pemerataan Asas Keadilan Jangan Sampai Misalnya Dengan Maaf Menjual Fakir Miskin Dari Dinas Sosial Dapat Dari Basnes Dakat Dapat Tapi Ada Yang Sama Sikali Dapat Terabaikan Oleh Kita Terukur Dan Sistematis Apa Kenaranya Untuk Menyatukan Konsep Itu Sebenarnya Karena Belum Bertemu Aja Secara Itu Jadi Saya Berbicara Dengan Pak Kepala Bapada Dan Kemudian Beliau Merespon Nanti Mudah-mudahan Kita Bicarakan Semingga Lupa Di Dalam Penganggaran Di Pemerintah Yang Mekanisme Sebut Meslembang Meslembang Itu Dari Bbagai Sektor Misalnya Dalam Kontek Meslembang Dalam Kontek Pengentasan Kemiskinan Atau Seperti Apa Kayaknya Kalau Saya Berpendapat Kayak Pantes Gitu Kalau Masnas Secara Inten Bukan Bukan Dilihat Dari Kena Kelembagaan Filantropi Tapi Dilihat Dari Memang Potensi Dan Posisi Yang Kira-kira Bisa Memungkinkan Untuk Bisa Membantu Dalam Kontek Pengentasan Kemiskinan Ataupun Meningkat Kesejahteraan Itu Dijak Bicara Dalam Kontek Perencanaan Yang Lebih Komprehensif Harapan Saya Seperti Itu Gitu Dan Ini Sudah Tentu Akan Diawali Dengan Sebenarnya Tadi Itu Apa Yang Saya Sampaikan Penelitian Tentang Sampai Sejauh Mana Posisi Zakat Dalam Merangka Mengentaskan Kemiskinan Atau Meningkat Kesejahteraan Di Provinsi Banten Dengan Potensi Yang Kita Pada Hari Ini Tidak Berbecil Potensi Yang Sekian Triliun Rasat Misalnya Kalau Sepengetahuan Kemiskinan Itu Ada Tiga Hal Pertama Pendidikan Kedua Akses Model Ketiga Mindset Jelas Butuh Pemahaman Yang Sebenarnya Mindset Itu Kaitnya Dengan Pendidikan Juga Artinya Kalau Pendidikannya Baik Berubah Artinya Oke lah Pemprov Gara Pendidikannya Misalnya Karena Kalau Permodalan Bankable Oke Bisa Masa Jadi Sebenarnya Kalau Berbicara Tentang Program Di Kita Itu Ada Lima Program Dalam Berbasis Program Sekalipun Tadi Ada Delapan Asnaf Delapan Mustahik Tapi Dirumuskan Dalam Apa Namanya Lima Program Pendidikan Ekonomi Kemudian Apa Namanya Kemanusiaan Kemudian Ada Advokasi Dan Dakwah Pendidikan Ekonomi Kemudian Bantuan Model masuk Ekonomi Ya Kesehatan Kesehatan Bapak Sudah sama Kayak PJMD Jadi Memang Karena Kita harus Menyentuh Dari beberapa Sektor Yang Asasnya Tetap Ada Mustahik Tapi Ada Mustahik Itu Yang Kena Kesehatannya Kurang Ada Ada Mustahik Karena Miskin Kan Itu Nah Ini Kemanusiaan Bisa Masuk Di Dalam Atau Ada Musahik Miskin Tidak Bisa Melanjutkan Pendidikan Maka Ada Program Pendidikan Begitu Jika Dalam Bidang Misalnya Tadi Kemanusiaan Ada Bencana Ada Bencana Ada Apa Namanya Yang Sifatnya Fosmeyer Yang Kira-kira Itu Dan Yang Terakhir Operasi Dan 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 Itu Bisa Untuk Membantu Masyarakat Yang Pegiat Da'wah Dan Sarana Da'wah Misalnya Pesantren Masjid Masjid Dan Seterusnya Nah Jadi Tidak Mustahik Itu Tidak Kemudian Semata-mata Spend of Money Kita Misalnya Ini Dapat Sekian Bagi-bagi Aja Duitnya Misalnya Yang Miskin Ini Mengalaf Sekian Tidak Jadi Dalam Pendidikan Misalnya Yang Salah Satu Menonjol Di Kita Itu Disamping Bantuan Bantuan Stimulan Tapi Kita Memberikan Beasiswa Beasiswa Yang Tersebut dengan SKSS Satu Keluarga Satu Sarjana Sampai Sarjana Mulai Masuk Sampai Kepada Akhir Daripada Sekripsi Dan Diwisuda Itu Kita Biayai Ada Proses Tahapan Proseksinya Ada Proses Dan Bahkan Disurvei Terlebih dahulu Setiap Pengajuan Misalnya Gini Ada Yang Mengajukan Pernah Saya Survei Sendiri Misalnya Ketika Mengajukan Biasa Lihat Misalnya Rumahnya Pak AC Kemudian Motornya Bagus Keramiknya Bagus Mobilnya Baru Datang Nah SKSS Itu Satu Keluarga Satu Sarjana Semangatnya Adalah Bagaimana Meningkatkan Semangat Pendidikan Dan Kemudian Ada Rasa Katakan Sebagai Seorang Sarjana Yang Kita Ambil Dari Orang Yang Miskin Atau Fakir Yang Tidak Ada Sarjana Di rumah Itu Belum Ada Sarjana Satupun Sehingga Ada Semacam Kebanggaan Mengangkat Derajat Dan Banyak Yang Di rumah Banyak Tapi Alhamdulillah Kita Sudah Sekitar 40 63 Yang Senang Berjalan Dan 25 Yang Sudah Sukses Ada Yang Pegawai Negeri Ada Yang Dan Pak Yadi Itu Juga Filosofis Kami Dalam Kontek Berzakat Mengelola Zakat Bagaimana Menjadikan Mustahik Sebagai Muzaki Nah Salah Satu SKSS Tadi Program SKSS Karena Dia Sudah Keluar Dan Jadi Pejabat Alhamdulillah Ada Pegawai Negeri Dan Sebagainya Mereka Sudah Bisa Meluarkan Zakat Yang Dulunya Dia Didiaya Oleh Zakat Nah Ini Yang Kita Bercoba Bahwa Secara Filosofis Tadi Apa Yang Kita Tagline Bagaimana Menciptakan Mustahik Untuk Jadi Muzaki Itu Tidak Hanya Segmen Pendidikan Pemberdayaan Misalnya Tapi Kita Ada Sebut Zmart Itu Istilahnya Warung Zakat Tapi Seperti Keren Ada Itu Kita Sebut Itu Kita Bantu Dananya Dan Kemudian Bukan Hanya Persoalan Dana Tapi Kemudian Juga Bagaimana Pengadministrasian Oh Dibina Dibina Jadi Jadi Pengalaman Yang Sebentar Saya Ketahu Biasanya Orang Warung Itu Mulai Dari Kebutuhan Dapur Kebutuhan Maning Itu Langsung Dari Ke warungnya Tanpa Dicatat Sehingga Dia tidak Merasa Pernah Warung Itu Ada Untungnya Padahal Sudah Habis Nah Kita Mencoba Itu Harus Dicatat Nanti Hutang Kita Hutang Ke warung Sehingga Ketika Di Akhir Bulan Kita Mencatat Berapa Aset Yang Ada Katakanlah Barang-barang Yang Belum Terjual Dan Berapa Yang Penghasil Sebagainya Dihitung Itu Nah Sehingga Kalau Misalnya Terlalu Terlihat Apakah Terlalu Boros Atau Memang Boros Terlalu 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 Untung Terlalu 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 Untung Kamu Harus Bersedakah Nantinya Nah Itu Juga Yang Kemudian Kita Harun Karena Bisa Lain Modal Tentu Pengelolaan Yang Penting Betul Betul Jadi Kita Banyak Soal Banyak Sehingga Memang Kita Ada Istilah Pelatihan Semacam Pelatihan Interpreneur Interpreneur Kepada Para Penderima Zmart Tadi Itu Yang Alhamdulillah Kemarin Sudah Dilaksanakan Satu Kali Diikuti Kalau Tidak Salah 30 Orang Nah Jadi Keterbatasan Memang Apa Anggaran Yang Dari Masing-masing Sebenarnya Kita Belum Bisa Secara Menyeluruh Tapi Makanya Tadi Itu Kalau Dalam Konteks Melihat Petah Banten Yang Cukup Lumayan Luas Sehingga Tadi Harapannya Apa Yang Disentuh Oleh Dinsos Tidak Harus Disentuh Oleh Basnas Begitu Disentuh Oleh Basnas Tidak Harus Disentuh Oleh Jadi Merata Sehingga Ini dapat Dari sini Seperti Apa Tapi Masing-masing Menjadi Happy Itu Itu Yang Harapannya Tapi Insyaallah Saya kira Teman-teman Di Baik Dinas-dinas Maupun Pak Gubernur Juga Sekarang Pak PJ Insyaallah Karena Itu Menurutkan Harapan Kita Bersama Tentang Meningkatkan Kesejahteraan Kemiskinan Itu Maka Sinergitas Sangat Diperlukan Saya Melihat Ada Potensi Yang Menurut Saya Tidak Kalah Besar Juga Artinya Adalah Mitra Dari Pemda Pengusaha Kan Proses Pembangunan Terus Berjalan Mungkin Itu Menjadi Yang Bisa Ambil Jakat Misalnya Kalau Pengusaha Punya Proyek Di Pemrok Misalnya Jakat Masuk Bazar Masuk Mungkin Ini Saya Kira Kecerdasan Hoss Ini Ini Memang Sudah Kita Mulai Masukkan Kepada Terutama Saya Di bidang Kami Saya Di bidang Pengumpulan Dengan Teman-teman Di bidang Pengumpulan Apa yang Sampaikan oleh Pak Yadi Sudah Kami Bicarakan Oh Saya Kalah Keras Tapi Saya Kira Pertanyaan Itu Memancing Saya Menjelaskan Jadi Begini Saya Alhamdulillah Sudah Bertemu Dengan Apa Namanya Kepala DPR DPR Masalah Keuangan DPR BKD 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 Kemudian Saya Sudah Bicara Dengan Juga Apa Namanya Kepala Bapakuda Saya Sudah Bicara Ya Sebenarnya Tentu Ini Kenapa Kita Kemudian Inisiasi Karena Memang Di Kabupaten Sarang Itu Pernah Bahwa Rekanan Itu Rekanan Itu Artinya Disarankan Atau Dihimbau Untuk Kemudian Memberikan Menzakatkan Keuntungannya Bukan modal Keuntungannya Keuntungannya Itu Melalui Basnas Begitu Nah Sehingga Tadi Yang Kemudian Misalnya Sebenarnya Hidupnya Begini Pak Yadi Kalau Misalnya Kita punya 13 triliun APBD Kemudian Katakan Ini Hitung Hitungan Kasarnya Infrastruktur Katakan 8 triliun Oke Nah 8 triliun Itu Kalau Keuntungan 10% Itu berarti Berapa 800 miliar Kan Ya gak Betul Oke Itu Nah 2% Setengah Dari Keuntungan Yang 800 miliar Itu Jadi Berapa Coba Kalau Saya Kira Kalau Satu Persen Satunya kan 8 miliar Berarti 16 miliar Ya sekitar 20 miliar Nah Ada Zakat Disitu Sekitar 20 miliar Nah Kalau Tadi ASN 1,6 Miliar Kemudian Tambah Pengusaha 20 miliar Itu Sudah 21,6 Ditambah Katakanlah Kurang lebih Sekitar 6 Miliar Atau 7 Miliar Dari Publik Yang Zakat Yang Umum Sehingga Kemudian Tadi 20 8 miliar 20 21,5 Sekitar 20 Hampir 30 miliar Kurang lebih Itu Zakat Yang Bisa Kita Kumpulkan Dari Pihak Rekanan Sekitar Sekitar 20 Miliar Itu Per Bulan Eh Enggak Enggak Pertahun Pertahun Kena Persoalan Infrastruktur Saya Hitung Pertahun Oke Kalau Misalnya Itu 20 miliar Per tahun Paling Tidak Sekitar 800 Juta Nah Sekitar 800 Juta Itu Perbulan Nah Sehingga Kami Bisa Mencapai Dengan 1,6 Atau Katakanlah 2,5 Sekitar 4 Miliar Perbulan Yang Saat Ini Belum Tercapai Baru Sekitar 2, Sekian Jadi Terima Kasih Atas Pertanyaan Itu Mudah-mudahan Di podcast Di Di antara Beberapa Perusahaan Kadin Mungkin Kadin Perlu Didorong Pak Saya Sudah Bertemu Dengan Kadin Waktu itu Pak Lulukaking Yang terima saya Dan Ya Respon Cukup Bagus Cuma Dia Menunggu Koordinasi Dengan Pemprov Begitu Karena Kata Dia Proyek Kami Kan Di Pemprov Nah Itu Sudah Bahkan Ibu DPK Sudah Umumnya Alhamdulillah Sudah Welcome Tinggal Persoalan Mungkin Secara Teknis Seperti Apa Kita Juga Dalam Konteks Apa Namanya Kepatuhan Para Rekanan Untuk Berzakat Tidak Boleh Dalam Konteks Pemaksaan Betul Jadi Harus Ada Semacam Katakan Kesadaran Kesadaran Pribadi Yang Menyatakan Bahwa Katakan Lah Umumnya Bahwa Saya Sebagai Rekan Pemda Dalam Proyek Yang Sekian Menyesihkan Estimasi Keuntungan Sekian Dan Saya Bersedia Untuk Dipotong Dari Estimasi Keuntungan Saya Sekitar 2,5% Bukan Dari Modal Dari 10% Tadi Kurang Lebih Yang Nanti Proyek Lagi Itu Pengennya Begitu Tapi Kan Kita Tidak Boleh Undang Undang Zakat Yang Tahun Nomor 23 Tahun 2011 Sampai Hari ini Juga Mencantumkan Tentang Sanksi Bagi Orang Yang Tidak Berzakat Tapi Tinggal Bagaimana Saya Kira Sebenarnya Saya Sangat Sangat Meyakini Bahwa Pem Prof Misalnya Dalam ini Karena kita Bahasnya Seperti Banten Itu Akan Memberikan Supporting Yang Cukup Maksimal Karena Yang Kita Collect Yang Kita Kumpulkan Yang Kita Itu Semuanya Untuk Masyarakat Banten Dan Bahkan Secara Secara Langsung Itu Membantu Dalam Konteks Pembangunan Ataupun Program-program Yang Ada Di Meringankan Beban Meringankan Apalagi Kalau Sinergi Sehingga Tadi Saya Berharap Bahwa Tidak Ada Semacam Apa Asalnya Apa Lulagi L4 L4 Yang Nama Elimal Misalnya Dari Zakat Itu Juga Yang Saya Sebut Dengan Islah Blank Spot Tadi Yang Tidak Bisa Dijamah Oleh Pemda Dan Itu Memang Perlu Di Informasikan Nah Baru Masuk Zakat Dari Basnas Sehingga Ketika Islah Laman Yang Satu Itu Dapurnya Ngebul Yang Lain Yang Perlu Ngebul Kan Akan Ada Keharmonisan Kalau Sama Sama Ngebul Ini Kita Saking Asik Menarik Ya Sudah Sampai Lebak Berhasil Tapi Gap Apa Kan Saya Sentirkan Tung Host Ini Luar Biasa Jadi Mudah Mudah Pembicaraan Kita Membuat Banyak Orang Yang Belum Berjahat Menjadi Berjahat Dan Ini Bagian Dari Apa Namanya Kewajiban Begitu Kalau Tidak Dengert Potensinya Atau Bagaimana Jakat Bisa Banyak Berbuat Luar Biasa Jadi Sekali Lagi Saya Juga Banyak Apa Jadi Punya Ini Baru Pak Mudah Baru Saya Juga Apa Dan Harian Banten Kan Kabar Banten Sudah Ada UPZ Jadi Sudah Termasuk Yang Barsa Dipotong Sudah Terpaksa Pak Ikhlas Baik Pak Terima kasih Banyak Kita Bisa Ngobrol Lagi Ada Closing Statment Boleh silahkan Jadi Apa Namanya Jangan Menganggap Bahwa dengan Bersakat Akan Mengurangi Kekayaan Tapi Justru Dengan Zakat Ataupun Infak dan Sodakah Itu Akan Membawakan Keberkahan Dan Dan Setiap Dan setiap Apa Namanya Kekayaan Yang Kita Keluarkan Atau Misalnya Uang Yang Kita Keluarkan Itu Justru Akan Mendatangkan Apa Namanya Balasan Yang Berlipat Ganda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi